Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, apakah bani Anda hari ini semoga dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih melanda. Gaji dan tunjangan anggota Dewan DPRD DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar Rp177,37 miliar, naik sebesar Rp26,42 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp150,94 miliar. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang disebut akan digunakan untuk membantu masyarakat? Aduh, kurang tahu dah kak saya. Kalau itu sih saya nggak tahu. Nggak tahu sebelumnya. Ya, gimana ya? Ada kabar itu. Kenentuan pemerintah sih, cuman yang bisa lebih baik aja lah gitu. Buat masyarakat. Kalau untuk tujuannya ke depannya lebih baik, ya sah-sah aja silahkan. Tapi untuk yang lebih baik, ya kita naikin aja mbak. Kalau memang ada bukti dan nyata fakta, ya silahkan naikin aja anggaranya. Untuk kebaikan masyarakat, untuk kesedaran masyarakat, silahkan. Sah-sah aja pembak. Ini kenapa ya? DPRD di masa pandemi ini harus dinaikin setingkat seperti itu. Harusnya kan di pandemi ini, harusnya kan bemasyarakat ya. Ya, bukan kepentingan masyarakat kalau kayak gitu lagi. Itu mah, meresahkan masyarakat. Ya, harapannya Indonesia itu lebih baik aja mbak. Jangan terlalu lama untuk pandemi COVID ini. Ya kan, tadi udah bosen mbak, udah capek. Ya kan, ya kaya makin kaya, yang susah makin susah. Itu aja mbak. Ke DPRD itu tolonglah, jangan dinaikin sampai sebesar itu ya. Ya kita sebagai masyarakat kecil, ya kita mengharap kebijakan dari DPRD. Jadi, kenaikan itu memang, ya kalau kita bicara secara global ya, nggak ada masalah. Ya itu memang ada aturannya. Ada tunjangan, tunjangan transport, terus kemudian kebiayaan komunikasi. Ada banyak variabelnya. Semuanya itu ada. Dan mereka nggak mungkin keluar dari ketentuan aturan itu. Nah, cuma yang jadi persoalan itu, kalau dipilah-pilah secara satu persatu, memang di situ akan muncul biaya yang sangat dominan, yaitu biaya dari tunjangan transport dan tunjangan perumahan. Yang besar itu di variabel rumah dan mobil. Nah, mobil sekarang itu sekitar 80 jutaan per orang. Jadi, kalau kita bicara kondisi pandemi, di mana masyarakat itu terdampak dan sebagainya, itu memang rasanya, rasanya memang, apa ya, kurang elok ya. Itu kalau dilihat dari sisi pandemi. Kan semua masyarakat terdampak nih, masyarakat miskin, masyarakat apa semua. Jadi, kalau anggota Dewan tiba-tiba ada kenaikan gaji, totalnya 107 miliar, total keseluruhan ya, itu rasanya sih kurang tepat ya. Rumah Anaya, 80 juta per orang per bulan gitu loh. Nah, itu kan hilang sia-sia itu. Ngapain gitu loh, seperti itu. Ini mestinya gubernur yang harusnya mempunyai terobosan gitu loh. Nah, bangun rumah untuk anggota Dewan 106 itu, itu jadi aset gitu loh. Mereka tinggal di situ, nggak perlu kita bayar tunjangan rumah gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau bilang bodoh kan, nggak pantas juga. Ini kan sebenarnya orang-orang pintar semua. Ngapain gitu loh, mengeluarkan duit puluhan juta, yang sia-sia hilang, nggak ada asetnya. Kalau anggota ketua Dewan sudah ada rumah, wakil-wakil sudah ada rumah, dan pimpinan mungkin sudah ada rumah juga, kenapa anggota nggak dibuat rumah juga gitu loh. Kalau aturan yang kamu mikirin itu, rubah aturannya gitu loh. Supaya apa? Supaya duit itu tidak sia-sia terbuang. Tapi ada yang dibangun, ada aset. Jadi gimana solusinya? Dibuat saja rumah buat anggota Dewan yang 106 itu. Banyak kok ini tanah-tanah di Jakarta itu banyak sekali. Demikian tanggapan masyarakat terkait tunjangan dan gaji anggota Dewan DPRD DKI Jakarta tahun 2022. Bagi Anda pembaca poskota dan pemirsa poskota TV yang memiliki pendapat lain, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar di akun Youtube Poskota TV. Saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.